oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik bertemu lagi di video saya di channel saya Tri Rai oke dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua oke dan apa kabar kalian semua, semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya oke dan sekarang kita lagi di atas motor, bareng bro Chris, yo what's up dan di hadapan kita ini ada jalanan yang agak lurus, kayaknya harus dites ya, tes ride gitu disana ada tikungan yang agak berbahaya, jadi disebelah sana aja lah ngetesnya ngetesnya, oh siap siap, berarti kayaknya gini dulu bro, kita coba tes ride jalannya dulu ke sana nah nanti muter balik lagi, kalau misalkan udah tahu kondisi jalan, baru kita coba speeding gitu siap siap ya jadi biar kita familiar dulu sama jalannya, biar lebih safety ke kitanya juga gitu dan nampaknya ini kelihatan dari tiang-tiangnya tuh, kayaknya emang bener-bener lurus nih tapi masih terhalang oleh rumpun-rumpun yang ada di depan gitu rumput-rumput yang bergoyang rumput-rumput yang bergoyang hahaha iya 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 bingung oke bro, langsung aja langsung aja kita coba tes ride jalannya oke kita close visor yotsap, jalan bro oke dan, yup, seperti yang sudah tadi saya bilang jadi kita mau tes ride jalannya dulu, ternyata jalannya kayak gini ada dua persi, bukan dua persi sih ada dua, apa ya dua jalan gitu, jadi persi jalan kesini, wow persi jalan kesini dan persi jalan kesana dan ternyata ada domba-domba juga, bahaya kayaknya bro pokoknya kita coba dulu aja jalannya kalau misalkan safety buat di tes ride gitu, kita tes, tapi kalau misalkan bahaya, jangan dan si bro Chris sudah di depan tuh bentar saya setting-setting dulu, oke udah beres emang jalannya lumayan sih oh dan ternyata tingungannya ini bro cornering kita cornering anjay boleh lah ayo siap jalannya udah menggupai-gupai aja, tapi katanya bentar dulu katanya bentar dulu dan kita masuk dari kiri dah dan ternyata peonnya di kanan oke, oke, kita lewat kanan lagi oke, dan ini padang rumput sih padang rumput banyak juga domba-domba yang lagi dibergembala apa sih? dan banyak juga banyak-banyak anjay dan banyak juga domba-domba yang lagi digembala gitu oke ternyata penerbalik versi nepil boleh lah boleh lah nepil dapet juga kamu nepil gak dapet juga gak dapet lagi gitu maksudnya bentar jadi patokan setarna jadi patokan setarna kemah bari cacing gala asa nama asa meningnya bahan bari cacing gala nya jadi ame rada sesuai tapi biar rada ngangkat ya sebenarnya sebenarnya lebih panjang tidur kaditu cuman tadi kan ada belokan tuh ya ke laur bahayanya coba ya domba-domba oke sih ya ayo berarti setarna mulai depan ya belakang mobil berarti hah komuter di jadi mau lati dia oke oke bro dan barusan setelah berunding setelah berunding tentang berbagai hal mengenai jalanan disini apakah aman apa enggak tapi ya semoga aja aman soalnya ini jalanan bukan jalanan umum juga sih ini jalanan apa ya kalau untuk jalanan apa-apanya saya belum benar-benar tahu gitu kita ngikutin progres aja gitu tapi semoga aja aman dan bismillah aja semoga aja ya aman-aman aja semoga alamin ya Allah ya Rabbal alamin oke bismillahirrohim dan asli enak sih pakai kenal pot ini ini bro oke oke dua telur dan seap anja anja 啊 anja ternyata ada domba-domba kalau tadi kalau tadi tuh kan yang ada lagi mengembala tuh sebelah sana bro cuma barusan disana juga ada muter 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 puter lagi aja dari sini ya anjay domba anjir mentok nggak bisa sini aduh hahaha ada domba ada domba ada domba ternyata banyak sih itu domba tuh yang lagi di ngembala dan barusan ada yang nyebrang beberapa gitu ini nih domba-domba ini nih hahaha yang bikin saya kaget anjay kamu sekarang diem ya domba jangan lewat-lewat lagi hahaha soalnya kita bakal nyebar speeding lagi nih pakai klakson wek siap siap kan nungguan dalam mobil siap boleh sih boleh boleh si yamasaki dapet lawan yamasaki juga nih ninja rr 150rr versi fi versus jet x 636 masih dapet hahaha masih dapet nanti kita bakal coba tuker motor siapa tahu bisa mau coba tuker hahaha ternyata masih bisa oke bro kita nyoba si ini nih nyoba Foxy yang udah di apa ya dimodip lagi kemarin lihat warnanya udah beda lagi hahaha oke kita nyoba Foxy yuk bismillahirrahmanirrahim hah bedanya cobalah reading pelan wek oke oke kalau si nepil kelihatan dari belakang kecil banget kalau ini gede tapi emang ini posisi posisi udah enak sih posisi enak lebih nyaman dari sini kalau posisi ini komstirnya enjay saya belum ini nih untuk komstirnya hah hahaha beda soalnya kesesuaiannya beda tina tinggi badannya beda hah aman tetep aman lah bisa anjay anjay hah 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 anjir seru hah seru sih asli seru anjay hah sekarang kalau misalkan barusan bisa sebanding gitu si nepil bisa barengan sama si Foxy ya bentar bentar nih kalau belok anjay untuk komstirnya berat untuk komstirnya ini agak berat nih masih belum biasa masih belum biasa kalem kalem nanti kalau misalkan udah biasa kamu juga bakal bisa hah bisa mengendalikan si Foxy dengan sepenuhnya gitu soalnya sekarang kan masih belum apa ya belum ini masih belum sesuai gitu masih dalam proses penyesuaian lah maksudnya kayak gitu jadi kalau misalkan buat cornering buat cornering kayaknya buat komstir enakan si nepil meskipun udah oblag hah soalnya ini agak berat kalau dia ajak cornering gak tau kenapa hah hoki hoki itu ente lah hahaha bukan bukan masih nyuubi juga sama masih nyuubi juga sama masih nyuubi haha sama ini juga nyuubi hahaha ini nepil nih nepil hahaha nepil kalau emang kayaknya bodi belakangnya harus di repen bukan di repen sih kayaknya bodi belakangnya ini harus di upgrade sih nepil sih emang kelihatan kecil banget tapi bagus sih kecil juga ayo oh siap kalian nunggu nelay tata yuk hah hah kenapa dia kita balik lagi kenapa bro sekali dewe ya nak cek kali dewe ayo ayo kaya 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 hop ayo anjay anjay hancur 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 lumayan sih nepil tarikannya belah deh Pak emang depil agak ringan beda lagi sama Foxy, kalau Foxy agak berat kita muter aja dulu kalibrasi bro kita ngebron-ngebron dulu oke bro jadi udah berat emang kayaknya dari pelek sih bro dari pelek soalnya kan peleknya udah gamut sih kemudian kan dari arm juga kayaknya jadi faktor-faktor tersebut sih jadi nepil bisa mengungguli gitu tapi gak tau kalau misalkan sama-sama original R15 versus Yamaha Fiction gak tau bakal mana yang menang cuma kalau ini mungkin ini kan karena kalau si nepil sekarang udah moldip gak ngaruh sih sama mesin udah moldip kalau saking ninja RR jadi rasa 2 tak sama rasa 4 taknya tuh menyatu jadi 6 tak kalau ini kan kalau misalkan minyatu 4 tak 4 tak jadi 8 tak anjay ngomong apa sih oke bro dan emang sih kalau misalkan nepil dilihat dari belakang emang kecil sih kita agak review nepilnya sih sekarang emang kalau dari belakang posisi nepilnya agak kecil dan ini untung tadi gak nyoba top speed disini soalnya ada domba-domba gitu ada domba-domba yang lagi berkeliaran anjay dia tuh lagi neng-neng juga di tengah jalan dasar domba tapi emang ganteng sih menurut saya sih nepil meskipun belakangnya kecil juga iyalah nepil nepil oke bro dan sekarang kita udah berhasil nih udah berhasil nyoba persus udah berhasil nyoba persus bentar nyoba persus kawasaki jet egg 636 versus kawasaki ninja rr anjay dan ternyata setelah kita coba tukeran emang bukan faktor joki sih menurut saya soalnya saya juga emang sama-sama nyubi dan sama-sama baru nyoba ngegas ngegas kayak gitu dan ini kayaknya dari faktor motor sih bro emang berat soalnya dari pelak juga udah beda yang depan kan punya yang t3,5 ya belakang 45 dari pelak juga emang udah gede cuma emang kalau dari ban kalau ban punya saya juga gede sih depan 12 belakang 16 kayak gitu cuma mungkin dari bodi-bodi juga kayaknya ngaruh sih dari bodi kemudian dari arm kayaknya dari arm juga ngaruh bro armnya kan kalau arm banana kan agak gede kayaknya tapi kurang tau juga kalau yang versi percobaan pertama tadi emang bisa mengimbangi ya masih bisa mengimbangi cuma kalau versi kedua emang agak jauh sih soalnya pas pertama starnya emang udah mulai agak tertinggal dikit nah agak pertengahan udah agak mulai mau mengejar pas agak jauh ketinggalan ini motor biasa sih nevil juga cuma mungkin karena ada stiker monster energy sih kayaknya stiker ini ngaruh deh monster tapi ini dua-duanya juga sama sih modip yamasaki cuma versi ini versi 636 ini versi 150 masih tetep versi sesama gitu oke dan bro kayaknya untuk video speeding-speedingnya kayak gitu dulu dan terima kasih buat kalian semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa buat support terus channel ini dengan cara klik like oke di like ya dan komen-komen juga kalau misalkan ada yang mau di komen dan jangan lupa buat di subscribe oke bye sampai ketemu di video selanjutnya sampai jumpa selamat menikmati